Rektor Universitas Syakwala yang baru saja terpilih Prof. Dr. Insinyur Marwan Sabtu pagi di Pesijuk saat bersilaturahmi dengan masyarakat Indrapuri Aceh Besar di halaman Masjid Abu Indrapuri. Dalam sambutannya, ia mengajak masyarakat Aceh peduli terhadap pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan Aceh ke depan. Prof. Marwan terpilih menjadi Rektor Universitas Syakwala Aceh periode 2022-2026. Ia meraih suara terbanyak dalam rapat Senat Pemilihan Rektor. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, Prof. Marwan meraih 118 suara, Mirza Irwan Syah 18 suara, serta Iskandar Agani sebanyak 10 suara. Usai dilantik oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Isu harti atas nama Mendik Budristek Nadiem Makarim di Geraha Utama Lantai 3 Kem di Budristek, selasa kemarin ia dipesijuk saat bersilaturahmi dengan masyarakat Indrapuri Aceh Besar di halaman Masjid Abu Indrapuri Sabtu pagi. Prof. Marwan mengatakan akan membenahi SDM kampus agar semua lulusan mampu bersaing dan bisa cepat mendapatkan pekerjaan serta dapat membantu meningkatkan perekonomian dan pembangunan Aceh di masa yang akan datang. Kita akan mencoba membenahi beberapa hal yang masih kurang di kampus. Pertama untuk mendorong agar lulusan, lulusan untuk dapat diterima kerja dengan cepat, kemudian yang bisa beri berusaha. Harapan kita ini bisa mendorong pembangunan ekonomi di Aceh. Itu salah satunya, kemudian yang kedua tentunya penguatan SDM kampus. Jadi ini dosen, pendidikannya yang masih S2, kita tolong di S3, kemudian sertifikasi dan pelatihan-pelatihan di internal. Dan sampai ini juga Universitas Syahpola akan senang transisi ke PTNBH. Ini kita ke depan harus mengolah kampus dengan lebih seperti korporat, seperti perusahaan. Jadi harus entrepreneur ya. Sehingga kita dapatkan semacam income dari kegiatan akademik dan anakademik yang akan mendukung ketinggian kampus dari ke depan. Sementara itu Bupati Aceh Besar Insinyur Mawardi Ali dalam kegiatan itu berharap rektor baru mampu berkolaborasi dengan seluruh elemen agar dapat mempercepat peningkatan kemajuan pendidikan di bumi Serambi Mekah ini. Ya yang pertama, atas nama masyarakat Aceh Besar, Bupati Aceh Besar, pemerintah Aceh Besar, memucapkan selamat ya. Terus semangat, senang, bahagia, dan bangga kami sebagai masyarakat Aceh Besar berpilihnya Profesor Marwan sebagai rektor USK. Harapan saya, yang pertama, beliau mampu melakukan kolaborasi tadi, bekerjasama dengan semua pihak untuk membangun USK ini dengan baik. Nggak mungkin satu lembaga bisa bergeri dengan sendirinya tanpa ada dukungan semua pihak. Dan saya memohon kepada seluruh masyarakat Aceh Besar untuk memberi dukungan, memberi dukungan dan mengawal beliau yang dimanai bahwa supaya beliau dapat bekerja dengan baik. Pada prosesi pesijuk atau tepung tawar rektor USK, Profesor Marwan di Indrapuri turut dihadiri Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali. Anggota DPR RI Eliza Saaduddin Jamal, mantan rektor USK Profesor Samsul Rizal, dan sejumlah anggota DPRA dan DPRK Aceh Besar, juga elemen masyarakat lainnya. Dari Kabupaten Aceh Besar, Tim Liputan AI News melaporkan.